Sebuah sedan terbakar ketika sedang dikemudikan di kawasan Slipi, Jakarta Barat pada Senin pagi. Kebakaran mobil pun terjadi di Lumajang, Jawa Timur, Senin siang. Diduga mesin mengalami konsleting, sebuah minibus terbakar sesaat setelah mengisi bahan bakar di SPBU. Awas, awas, awas! Minibus ini terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU Besuk, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Senin siang. Warga sempat merekam sejumlah letupan terjadi dari mobil yang terbakar. Kapolsek Tempeh menyatakan api muncul dari bagian belakang mobil. Saat api berkobar, petugas SPBU berupaya memadamkan api dengan alat memadam api ringan. Tetapi api terus membesar sehingga mobil didorong menjauhi SPBU. Api lantas dipadamkan oleh dua mobil pemadam kebakaran. Polisi menduga api dipicu konsleting di bagian belakang mobil. Di ibu kota, sebuah sedan ludes terbakar di pinggir jalan Raya Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Senin pagi. Menurut saksi, ia sempat mendengar suara letupan dua kali dari dalam mobil. Sebelum terbakar, mobil yang dikemudikan seorang pria ini melaju dari arah Slipi menuju grogol. Pengelmudi tiba-tiba menghentikan laju mobil di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, muncul kobaran api. Polisi sempat menghentikan arus lalu lintas selama proses pemadaman berjalan. Hingga saat ini, pemicu kebakaran masih diselidiki saat lantas Polres Metro Jakarta Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia